Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valentinus Reza. Hari ini Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Isu kelangkaan minyak goreng menjadi fokus utama dalam rapat kerja hari ini. Dengan administrasi, anggota diminta untuk mendaftar absensi rapat dan yang online secara virtual di Zoom. Rapat fisik kita lakukan selama 2 jam dan dapat diperpanjang 30 menit. Materi rapat di-share 2 jam sebelumnya, ini sudah di-share ya. Interupsi ditiadakan selama rapat. Alur rapat ya seperti biasa. Lain-lainnya kurang lebih seperti biasa lah. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan. Menurut laporan dari Sekretariat, Komisi 6 rapat kerja hari ini telah dihadiri oleh 30 orang dari 54, terdiri dari 8 fraksi dan 1 orang izin. Sehingga korum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat 1 peraturan DPR tentang tata tertib. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Perdagangan atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Dan sesuai undangan yang kami sampaikan, agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai harga komoditas dan kesiapan dalam stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami muliakan, sebentar lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan dimana ketersediaan dan harga kebutuhan bahan pokok menjadi perhatian kita semua memasuki awal 2022. Beberapa komoditi sudah mengalami kenaikan harga dimulai dari bawang merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit, merah dan kedelai. Kenaikan tersebut sebelumnya juga antara lain sudah dialami oleh minyak goreng, gula, daging, ayam, telur. Telur ayam mengalami kenaikan juga di pasaran. Maka dengan itu, kita perlu dengar apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga barang pokok, selalu menetapkan harga tertinggi atau melakukan operasi pasar. Namun dampaknya belum signifikan, dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga barang pokok tersebut mengingatkan kita kepada awal-awal pandemi COVID-19, dimana alat-alat kesehatan menjadi langka dan harganya membumbung tinggi. Pada saat itu, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah selain menyerahkan ketersediaan produk pada produsen dan distributor. Begitu juga dengan kasus minyak goreng dewasa ini. Kita akan ikuti kembali pemaparan dari Mendak M. Lutfi di gedung DPR berikut ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang saya hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kandat Allah SWT, dimana pada siang hari ini dapat bertemu secara fisik dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi kami dapat bertetap muka dengan yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan dari pimpinan DPR RI, untuk melakukan rapat kerja pada hari ini dengan agenda pembahasan mengenai harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilisasi harga pasokan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran. Sebelum menyampaikan materi rapat, izinkan kami untuk mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 DPR RI wabil khusus kepada pimpinan DPR RI karena kami belum dapat memenuhi undangan pimpinan DPR RI pada rapat gabungan dengan Kopisi 4, 6, dan 7 tanggal 17 Februari tahun 2022. Ketidakhadiran kami pada tanggal 17 Februari dikarenakan pada waktu yang bersamaan dan telah kami jadwalkan untuk kunjungan ke Makassar dan Surabaya. Kunjungan ke Makassar dan Surabaya pada saat itu adalah untuk mengecek karena pada saat itu barunya dimulainya regulasi daripada domestic market obligation dan domestic price obligation memastikan bahwa minyak goreng dapat tersalurkan. Dan acara di Surabaya pada saat itu adalah untuk dinas, untuk mengumpulkan seluruh dinas perdagangan se-Indonesia untuk membahas kesiapan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Adapun ketidakhadiran kami pada tanggal 15 Maret 2022 kami tidak dapat hadir dikarenakan pada saat yang bersamaan kami mendapat undangan dari Bapak Presiden untuk rapat koordinasi terbatas dengan Bapak Menko Prokonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala Polisi, dan juga Menteri Perindustrian yang pada saat itu juga tidak dapat hadir. Dan setelah rapat itu, rapat ditindaklanjuti arahan Presiden di tingkat Menko Perekonomian dan ketidaklan kami itu pula telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal. untuk itu Bapak Pimpinan dari hati saya yang paling dalam saya memohon maaf tidak ada niatan untuk mengecilkan apalagi merendahkan DPR RI yang sangat terhormat ini tetapi karena keadaan yang sangat mendesak dan genting saya sekali lagi memohon maaf atas ketidakhadiran kami pada dua acara rapat tersebut. kami tidak pernah mengelak, kami tidak pernah tidak datang dikecualikan hanya karena permasalahan-permasalahan penjadualan yang tiba-tiba menjadi halangan untuk kami datang. Untuk itu, sekali lagi Bapak Pimpinan, anggota Komisi 6 DPR RI, Komisi 4, dan Komisi 7 bersetua Pimpinan DPR RI saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kami. Bapak Ibu Pimpinan, anggota Komisi 6 yang terhormat berdasarkan data BPS tercatat pada bulan Februari telah terjadi deflasi untuk bahan pangan. Dengan kata lain, indeks harga konsumen pada bulan Februari lebih rendah dibandingkan bulan Januari tahun 2022. Volatile food atau inflasi pangan tercatat deflasi 1,5 persen. Sejumlah komoditas yang menyumbang deflasi diantaranya minyak goreng minus 0,11 persen, telur ayam ras minus 10 persen, daging ayam ras minus 0,06 persen, cabai rawit sebesar 0,05 persen, dan ikan segar sebesar minus 0,2 persen. Sementara bawang melah menyumbang inflasi 0,03 persen. Adapun perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok dibandingkan bulan lalu sebagai berikut. Harga beras terpantau stabil berada di kisaran Rp10.400 untuk medium dan Rp12.400 untuk premium. Kebutuhan beras nasional tahun ini mencapai 30 juta ton, sementara produksi di dalam negeri tahun 2022 diperkirakan mencapai 31 juta ton. Cabai dan bawang merah terpantau meningkat harganya akibat curah hujan yang tinggi, curah hujan membuat tanaman cabai gagal berbuah dan panen tertunda, bahkan menurunkan produktivitas bawang merah hingga 50 persen. Namun diperkirakan pada saat puasa di bulan Ramadan, pasokan telah kembali optimal, bahkan cenderung oversupply, sentra produksi cabai seperti Kediri, Blitar, Tuban, Magelang, Banyuwangi, Sito Bondo, dan Malang siap panen serempak mulai akhir Maret dan awal April dengan produksi sehingga 60 ton perharinya di setiap daerah. Sedangkan sentra bawang merah seperti Brebes, Nganjuk, Probolinggo, Solo, dan Bima sudah mulai masa tanam Februari sehingga pada bulan Ramadan telah memasuki panen. Untuk pasokan daging ayam dan telur ayam tersedia cukup, bahkan diproduksikan surplus pada bulan Ramadan. Dan Bapak dan Ibu, saya baru meninjau pasar Senin tadi pagi yang dikeluhkan oleh pedagang tadi pagi adalah harga telur sebenarnya sudah turun lagi dari Rp24.000-Rp25.000, sempat mencapai Rp28.000. tadi pagi sudah Rp23.000 lagi. Artinya harga di plan gate itu mungkin sudah di bawah Rp19.000 atau keekonomian daripada harga telur itu sendiri. Khusus untuk daging sapi, selain mengoptimalkan pencerapan sapi lokal, kami juga telah meminta Bulog untuk segera merealisasikan lokasi impor daging kerbau beku dari India sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret ini. sedangkan untuk harga kedelai cenderung tinggi mengikuti harga internasional, mengingat 90% dipenuhi oleh impor. diperseksikan kasus COVID-19 akan berada pada level yang rendah, oleh karena itu kami juga mewaspadai kenaikan permintaan sebagai dampak dari pewanggaran PPKM, dari perkembangan kondisi global, Kementerian Perdagangan juga memantau menggantung pasokan barang, kebutuhan pokok, serta kedelai dan gantung. Kementerian Perdagangan Pertanggal 16 Maret 2022 telah menetapkan Permendak Nomor 11 Tahun 2022 yang mencapai dan Permendak Nomor 11 Tahun 2022 tersebut berlaku pada saat diundangkan. Bapak dan Ibu, izinkanlah saya kalau boleh diberikan oleh Bapak Pimpinan, saya akan memberi gambaran sedikit tentang masalah minyak goreng dengan slide dan kemudian saya akan berbicara sedikit tentang masalah daripada komunitas-komunitas yang ada yang kita hadapi menjelang bulan Ramadan dan idul fitri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya mohon untuk disampaikan slide pada nomor 3. Bapak dan Ibu, ini adalah hasil daripada yang kami tepatkan meskipun peratuknya sudah dicabut, tetapi ini sebagai bahan review dan sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu untuk masalah daripada yang kita hadapi, masalah minyak goreng. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya dengan adanya Permendak Nomor 08 dan 06, kita mewajibkan bahwa adanya yang disebut dengan Domestic Market Obligation, di mana ketika pengekspor daripada bahan-bahan CPO harus menaruh atau menyerahkan 20% dari jumlah ekspor mereka dengan harga yang ditentukan dengan Domestic Price Obligation, yaitu untuk minyak CPO, Domestic Market Obligation-nya, dan Domestic Price Obligation-nya adalah Rp9.300 per kilogram termasuk PPN, dan untuk olein sebesar Rp10.300 per kilogramnya termasuk PPN. Jadi dalam periode 28 hari antara tanggal 14 Februari dan tanggal 16 Maret yang lalu, kita telah berhasil mengumpulkan Rp720.612 ton. Dari rencana ekspor, eksportir sebesar Rp3.507.241 ton. Jadi kalau kita hitung jumlah DMO-nya Rp3.500.000 berbanding Rp720.000 setara dengan Rp20.7 persen. Ada pun rencana ekspor tersebut adalah dari Rp3.500.000 tersebut adalah Rp3.500.000 tersebut adalah Rp3.500.000 sebesar Rp1.400.000 ton. Rp3.500.000 sebesar Rp717.000 ton. Rp3.500.000 sebesar Rp3.500.000 ton. PFAD, PFKAD, dan SFA sebesar Rp368.000 ton. Shortening Rp26.000. dan CPO Rp169.000 ton. PE persetujuan ekspor yang terbit sejumlah Rp162.000, total eksportir Rp59.000. Dari Rp720.000 ton tersebut, kita diserahkan sebesar Rp575.000 ton dalam bentuk ulein, dan Rp145.000 ton dalam bentuk. Pak Menteri, Pak Menteri ini belum nyampilnya kita. Kita bisa print, Pak. Bisa kita sampaikan. Minta maaf. Apa? Gimana? Kita tanya, Pak. Harusnya sekarang dikasih ini. Ya, di-print aja. Bisa di-print segera. Dikasih file-nya. Di file-nya, kita bisa dibagi. Ya, jadi totalnya ini, Bapak dan Ibu, kita mendapat, jadi dari total Rp720.000 ton tersebut, kita sudah berhasil mendistribusikan sebesar 76,4 persen atau setara dengan Rp551.069 ton. Kita convert ini menjadi liter, kasarnya ini lebih dari 570.000, 570.000.000 liter. Jadi, Pak dan Ibu, kalau menurut BPS kita mengkonsumsi 1 liter per bulannya, 570.000.000 liter itu setara dengan 2 liter untuk seluruh orang Indonesia. Itu menurut BPS. Jadi, kalau kita lihat itu setara dengan 1,7 kali atau 168 persen dari kebutuhan konsumsi per bulannya yang diperkirakan sebesar Rp320.000.000 ton. Jadi, Bapak dan Ibu, secara teoritis, ini sudah jalan. Tolong yang grafnya. Apa yang terjadi? Next. Tetapi, Bapak dan Ibu, ini kita lihat ada 2 graf yang terpenting. Yang pertama yang berwarna merah, yaitu, itu adalah harga daripada delivery Malaysia, M-POPS, dan yang jingga, orange, itu adalah hasil daripada lelang KPB dengan harga dumai. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sebelumnya misalnya di month 12 atau di bulan 12 pada tahun 2021, jadi yang ada kuningnya itu ketika kita berbicara masalah daripada kelapa sawit itu, perbedaan antara Malaysia dan Indonesia itu disebabkan oleh karena kalau kita mau ekspor dari Indonesia, kita harus membayar pungutan ekspor PE yang jumlahnya 175 juta dolar dan biaya keluar itu 3 persen, jadi jatuhnya 200 dolar, totalnya itu 375 dolar. Sedangkan di Malaysia itu hanya dipotong PE 100 dolar. Jadi, ada perbedaan antara Malaysia dan Indonesia karena bioterti atau bioterti itu dipakai untuk bioterti. Pungutan ekspor yang 175 itu ditaruh di BPKS untuk mensubsidi biodiesel kita dari minyak nanti dalam hal ini adalah CPB. Terutamanya Bapak dan Ibu, apakah polisi ini sejak 14 Februari sukses untuk membedakan, memisahkan harga internasional dan harga Indonesia? Sebenarnya sukses. Kalau dilihat di situ, yang biru tua itu adalah minyak kemasan, turun dari orientation 20.279 per liter, menurut BPS turun menjadi 16.965 rupiah atau turun sebesar 18,9 persen. Dan untuk minyak kemasan, minyak curah, minyak curah turun sebesar 10,1 persen dari 17.726 di bulan Januari menjadi 15.583. Tapi Bapak dan Ibu, anggota DPR Komisi 6 dan Pimpinan, ada permasalahan daripada grafik ini. Ketika terjadi perbedaan yang tinggi sekali antara harga melawan dengan harga Dumai dan harga Malaysia, kemudian dibedakan juga hasilnya olehin yaitu kemasan atau curah, perbedaan yang jauh lebih tinggi begitu ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, karena perbedaannya tadi waktu kita desain ini perbedaannya sekitar 2.300, loncat menjadi 6 dan 7 ribu, yang terjadi adalah, ini adalah spekulasi atau deduksi kami dari Kementerian Perdagangan, ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini, artinya misalnya contohnya masuk ke tempat industri, gitu kan, ini yang mestinya konsumsi masyarakat ke industri, yang jumlahnya diperlukan kira-kira 1,8 juta ton per bubar tahunnya, atau setara dengan 350 juta sebulannya, itu, atau diselundurkan ke luar nanti. Jadi, di sini saya bilang, ini yang saya sebut, ini adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, tentang bagaimana kami mendapatkan hasil di Sumatera Utara. Mohon, ini live Sumatera Utara. Jadi, Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan dulu map-nya nih, petanya. Jadi, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya peta terakhir pada tanggal 16 Maret, petanya dulu sebentar, minta maaf. Jadi, Bapak dan Ibu, ini peta yang kita dapatkan dari hasil 720 juta liter itu, atau 720 juta ton itu, itu yang sudah didistribusikan sekitar 570 juta liter, atau 551 juta ton itu, 551 juta liter itu, kalau dibagi sebenarnya, itu yang warnanya. Pemirsa, saat ini masih berlangsung rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI bersama dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi terkait harga komoditas ketersediaan bahan pokok jelang bulan Ramadan. Dan baru saja, dalam pemaparannya, Menteri Perdagangan mengklaim sebenarnya antara tanggal 14 Februari hingga tanggal 14 Maret dalam durasi satu bulan itu, Menteri Perdagangan dan juga Kementerian Perdagangan berhasil mengumpulkan 727.612 ton minyak goreng. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita langsung bergabung dengan gedung DPR RI terkait dengan penjelasan ini. terkait dengan penjelasan ini. Terima kasih. terkait dengan penjelasan ini. Terima kasih. terkait dengan penjelasan ini. terkait dengan penjelasan ini.